Santri menurut saya adalah pembelajar sekaligus pejuang sejati Seorang santri itu harus belajar, mempelajari apa saja Mempelajari ilmu agama, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu seni, ilmu budaya, ilmu sejarah Semuanya dipelajari, semuanya diserap Lalu yang sudah dipelajari kita perjuangkan Jadi tidak hanya berhenti sebatas teori, wacana Jadi kalau saya punya filosofi, wah ya tanda ga, jauh ngomong why Jadi segala sesuatu yang kita serap selama ini Itu dijadikan energi untuk direalisasikan Yang kita pelajari itu software Artinya apa? Download aplikasikan Gitu loh, seringkali saya tulis di Facebook Bangsa ini tidak pernah, bangsa ini tidak pernah kekurangan sumber energi Cuma energi ini tidak direalisasikan Dan lemahnya lagi, kita tidak saling berhenti Terkait tadi, apa yang dibelajari harus diperjuangkan Contoh yang harus diperjuangkan seperti apa itu? Oke, gini contohnya Kita mempelajari sejarah Sejarah kita belajari Yang pertama, bagian dari mengaplikasikan ilmu sejarah itu apa? Kita ikuti suri tuladan tokoh sejarah yang kita pelajari Bener ga? Contoh dua lagi Kita belajar sejarah Kartos Urolawas Ya kan? Dengan segala perkakabungan peradabannya Kemudian setelah kita belajari Apa yang harus kita lakukan dengan keratuan Kartos Urolawas? Ya seperti ini Kita adakan acara, kita meriahkan, kita tarik masyarakat Kita perkenalkan, ini loh ada sisi peradaban luar biasa di Kartos Urolawas Ini loh, saya gudumnya Gak uri-uri Ini loh, ada mata rantai pengetahuan yang kita harus tahu Ini artinya kita menyerap sesuatu Kita realisasikan Kita wujudkan Sejarah itu kan software Kita download, kita aplikasikan Kita ramai kan macar seperti kan Jadi tidak hanya sekedar wacana Tidak hanya teori Kan tadi saya katakan Bangsa ini tidak kekurangan sumber daya energi Cuma kan, ya itu tadi Tidak direalisasikan Dan lemahnya lagi tidak saling bersinergi Saya bukan orang Kartos Urolawas Saya bukan orang Kartos Urolawas Saya tidak bagian dari lingkaran Kartos Urolawas Tidak bisa mendukung acara ini Karena Karena apa? Saya adalah sahabat perjuangannya orang-orang Kartos Urolawas Terkait solidaritas Otomat bersinergi Ini baik, ini bagus Kenapa kita tidak bersinergi? Tidak tentang penokon Tidak Ini perlu disupport Seperti ini Itu masalah saya Kalau dalam Dalam niri Kartos Urolawas Kamu jangan di depan saya Kamu jangan di belakang saya Kamu jangan di atas saya Kamu jangan di bawah saya Di mana? Di samping saya Benar gak? Kamu jangan di depan saya Kamu jangan di belakang saya Kamu jangan di atas saya Kamu jangan di bawah saya Kamu disamping saya Ayo, laku bareng Benar gak? Apa lagi? Mungkin ada pesan plural Untuk para-para santri Khusus di spesial diari santri Jadilah seorang santri Yang sangat memiliki integritas Santri yang selalu belajar Santri yang selalu memperjuangkan Apa yang dia baca Ojuk umum legalitas Santri, tuk ya Jadi jadilah seorang Karena saya memahami Santri adalah pembelajar Sekaligus berjuang Sejati Jadi kalau santri sudah mempelajari Segala sesuatu Apa yang perlu dilakukan? Perjuangkanlah apa yang kau belajar Engkau mempelajari Pancasila Maka perjuangkanlah Pancasila Engkau mempelajari sejarah Maka realisasikan sejarah itu Kalau contoh Kita belajar sejarahnya Ratu Kalinya Mat Maka kita mengikuti jejak-jejak Ratu Kalinya Itu contohnya Apalagi Subuh Oke Selesai ya Sukses semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati